Kali ini kita akan bikin jajanan yang eksotis dan seksi dari Vietnam ya teman-teman Lumpia Vietnam silahkan ikutin videonya ya jangan lupa subscribe dulu ya Ini rice paper ya ini yang utama kemurahan utama dari Lumpia Vietnam Vietnam is spring roll ya ini Kalau kita searching online ini tulisnya rice paper jangan ditulis kertas makan atau kertas nasi Karena itu nanti akan di munculnya kertas untuk membungkus nasi Jadi ini bentuknya kering ini harus dibasahin dulu Bisa direndam Tapi Kalau direndam itu kadang-kadang cepat banget lunaknya ya Jadi kita akan coba basahin aja dengan kain basah atau tisu basah Ini isiannya Ada sayuran selada timun Paprika sama ini alpukat Sebenarnya hampir sama dengan sandwich lah ya Ini ada ayam goreng sosis telur sama ini kentang Jadi kita kasih sumber karbohidratnya kentang Usahakan ini semuanya sekering mungkin Karena kalau basah nanti bungkusnya akan melunak Jadi kita usahakan ini sekering mungkin ya isiannya Kita basahin dulu Di meja udah aku bersihin ya teman-teman Kita basahin aja Kita gak usah rendam Supaya ini gak terlalu lembek Terlalu lembek kadang-kadang Ini alpukat Timun Ya Kentang Sosis Kita kasih sedikit lada hitam Itu aja Mau ditambah mayonaise Kita boleh ya teman-teman Oh lupa mayonaise Kita tambahin mayonaise Yang ini digulung Sepadat mungkin Kalau masih kurang basah Kita bisa basahin lagi Tambahin paprika Supaya kelihatan cantik Bewarna-warni ya Seperti ini teman-teman Ya Satu spring roll kita Coba Ini jadi yang kesat ini Ke bagian dalam ya Supaya bisa mengikap Mininya jadi gak geser-geser Sayurannya Ini airnya air matang ya Teman-teman Tapi gini ya Saya sarok lagi sayurnya Ini aku kasih dain ketumbar ya Aku suka banget gitu Namanya daun ketumbar Sekarang kita kasih isian ayam Ini ayamnya digoreng Dimarinasi dulu dengan Bawang putih dan ketumbar Kemudian Diamkan kira-kira 15 menit Kemudian baru digoreng Enak banget Enak banget Enak banget Aromanya teman-teman Kayak dinding Gulu Bukan kentang disini Dan juga kita sedukkan Paprika Ya Ini dilipat ke dalam Lipat ke dalam Kemudian digulung Gulung dengan pardot ya Gulung dengan pardot ya Nih Tua Jadi Memang lain-lain ya Lebih mantep ini Karena dia Luna Tapi ini lebih Tenang ngerjainnya Jadi terserah teman-teman Bisa yang kayak gini Bisa yang kayak gini Dipahirkan Nah kita Dipahirkan ke sini Kemudian kita taruh paprika Supaya Ada warnanya Pernanya bisa juga Ditambahin wortel ya Cuman Lagi ingat punya Punya Tentang Ini tadi aku coba Bagian dalam aja Yang direndam Yang dibasahin Bagian warnanya Enggak Ya Jadi kita bisa lihat Seperti apa Perbedaannya Ini Udah jadi ya Teman-teman Ini camilan sehat ya Camilan yang banyak sayurannya Ini juga kita bisa makan Pakai Pakai mayonaise Pakai sambal Pakai sambal Cocol gitu bisa ya Atau pakai sambal Kecap Juga bisa Oke Coba Coba kita cicip ya Kita cicipnya Pakai apa ya Pakai sambal Atau pakai mayonaise Mayonaise Sudah ada di dalam ya Ada juga mayonaise Pedas Coba 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 Bismillah Kata Alpukat Alpukat itu Nama enak banget Dan juga Daun ketumbar Hai Enak Cambilan sehat Dari negara tetangga jadi isihan itu boleh macam-macam seringnya sih udang gue sering banget lihat foto-fotonya itu udang di dalam tapi gak harus udang, jadi kalau gak ada udang buat yang lain, makanya aku pakai yang lain supaya teman-teman bisa terinspirasi untuk mengisinya dengan apa aja memang paling sehat tuh jangan digoreng isinya mungkin dikukus aja oleh ayam cuma diungkap kemudian pakai jadi gak usah digoreng dulu yang kemarin aku tadi pengen yang praktis saja cepet udah gak sabar memposting untuk teman-teman semoga suka ya teman-teman semoga menikmati inspirasi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu like, komen, dan share ke teman-teman lain supaya teman-teman lain yang belum tahu juga jadi tahu ada camilan dan sehat dan mudah bikinnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati